Halo Sobat Easy Stock, ini kita masih membahas batubara lagi saham miliknya Konglomerat Kiki Barki ini termasuk di The Richest 50 Indonesia tahun 2021 kemarin ya atau 2022 nih kalau nggak salah jadi disini saham Harum Energy itu sudah naik terus ya dari posisi terendah 2022 pertanyaannya nih masih punya upside nggak nih si Harum Energy nah kalau lihat disini ya dia emang posisi terendah di 200 perak ya tahun 2020 pernah lama juga di pernah lama di tahun 2021 ya 2022 sebetulnya sih posisi terendahnya disini nih ini kita lihat posisi terendahnya di 13.35 nah sekarang lagi meluncur turun ya nah ini mungkin naik nggak ya apa ada potensial upside nggak nih saham ini oke kita akan melihat dari analisa Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang lisit di bursa dan sekarang bisa Anda peroleh aplikasi Easy Stock yang menggunakan formulasinya bukunya Benjamin Graham untuk Security Analysis tentunya dan Intelligent Investor untuk bisa mengetahui perbandingan antara harga pasar Harum Energy dengan nilai wajar tertinggi dan terdak untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham ada buku e-book summary dalam bahasa Indonesia untuk bukunya Intelligent Investor dan ada buku satu lagi Common Stock and Uncommon Profit ini gurunya Warren Buffett tapi cuma di Anasya Kualitatif dua buku ini bisa Anda beli di Tokopedia grammedia.com atau Google Playbook oke kita langsung aja lihat tadi sahamnya udah ya dalam posisi turun ya kita lihat oke kita lihat Harum Energy oke Harum Energy kita kasih growth paling rendah karena dia lagi turun ya sebetulnya terlalu rendah sih serendah-rendahnya dia masih 2600 loh kita setengah persen nanti gak nyampe itu ya mungkin terlalu pesimis ya tapi nilai wajarnya tinggi loh 2600 kalau kita lihat disini ya dia pernah ke 2800 lihat di Mount Lee pernah 29 tertinggi emang di 29 dia pernah di harga segitu jadi angka ini bukannya gak mungkin terjadi nih angka 26-27 bukan gak mungkin kita sekarang lihat ini masih Q2 ya masih Q2 karena belum terbit laporan keuangan Q3 nya belum ada Harum Energy return on equity nya half year itu 21% kalau full year itu kan berarti 42% marginnya 48% ini sebetulnya luar biasa nih dari lihat dari financial ratio nya ya ini sangat-sangat apa menarik sebetulnya coba kita lihat sekarang historical nya ya kita coba dalami di historical nya oke kalau kita mau lihat nih ini adalah Q2 2022 terus Q4 2021 atau laporan tahunan dan year end 2020 kalau kita lihat ya ini sebetulnya penurunan nilai wajar kita pakai nilai wajar yang pesimis yaitu nilai wajar terendahnya itu turun dia dari 46 ke 10 terus langsung turun ke 25 26-25 oke lah karena ada perbedaan dari suku bunga atau yield government bond kalau dilihat dari PBV nya stabil ya antara 0,6 sampai 1,7 price earning nya turun sekarang nih waktu 2020 tinggi dan memang price nya dalam posisi yang paling tinggi yaitu 29,80 oke return and equity nya itu naik tapi oke debt to equity nya tetap sama terjaga di bawah 1 profit margin nya naik di kuartal kedua ini nah working capital masih terjaga di atas 1 bagus market cap nya naik dia market cap nya naik karena jumlah jumlah saham yang beredar lebih banyak ini jumlah saham yang beredar lebih banyak ini berapa 13,518 mungkin kalau kita lihat oktober kita bisa lihat disini sebetulnya coba kita lihat kalau disini berapa market masih 2703620 ya artinya gini artinya 2703620 itu kan ada right issue nah right issue ternyata kalau nilai wajarnya turun kan gak semata-mata dia turun tapi dilihat dari jumlah saham yang beredar karena nilai wajar intrinsic value itu juga ditentukan dari jumlah saham yang beredar ini kan saham yang beredarnya ini naik dari 27 ke 13 berarti naik 4 kali lipat ya 4 kali dia naik jadi sebetulnya kalau harganya dia 10 ribu eh 10 ribu kalau nilai wajarnya 10 ribu dibagi 4 2500 kan make sense 7 x 4 itu dari harganya sebetulnya dia mustinya di x 4 itu di 6 ribu kalau dilihat dari jumlah saham yang beredar jadi sebetulnya penurunan ini tidak bisa diambil suatu kesimpulan bahwa nilai wajarnya turun tetapi kalau kita lihat return equity naik profit margin naik ya kan ini menunjukkan bahwa performans naik ini sebetulnya gitu dan satu lagi market cap nya naik naiknya juga 4 kali lipat hampir baik para pemirsa kita jumpa lagi di lain kesempatan